Intro Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Ataupun seorang putusan daripada dia yang memutusnya Ayat terakhir, jikalau kamu tahu semuanya ini Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Yesus pelayanan selama 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya Dan telah tiba, kalau ayat 12, pasal 12 Habis itu dia bilang, terakhir dia makan bersama-sama Maria Dan juga orang yang pernah dia bangkitkan dari kuburan Yaitu Latarus, kemudian disitu tinggal 6 hari lagi Memasuki hari Pasca Tetapi pasal 13 ini merupakan sudah detik-detik terakhir Bapak-Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pasal 13, ayat 1 disitu Kalau kita lihat, baca disitu dia bilang begini Sementara itu mempersiapkan pada para gen 12 murid Tidak ada jamar yang lain, hanya 12 murid itu khusus Supaya setelah ditangkap, reaksi seperti apa? Karena Bapak-Ibu bisa lihat ayat 2 di bawah Iblis sudah merasuki hati Judas Untuk tangkap itu sudah, ayat 2 disitu dia jelaskan Maka Yesus mengetahui, mengerti, benar Dan kalau seperti ini, pada saat 3,5 tahun berjalan sama-sama Nah, tetapi ini beragik, beranjat dari pelayanan 3 tahun Dan dia akan meninggalkan Tetapi pembacaan yang tadi saya membaca Itu merupakan pesan terakhir Biasanya kalau anak sekolah atau mahasiswa Biasanya besok mau sudah Itu malamnya itu disampaikan isi-misi Atau begitu Supaya kamu mau gimana Lama 3,5 tahun berjalan Nah, Bapak-Ibu, Saudara-Ibu yang dikasih Tuhan Pirman Tuhan yang akan kita belajar Pada kesempatan ini Tema yang ada di belakang saya Disini Murid memuridkan murid Murid memuridkan murid Kalau murid itu mereka belajar dari mana? Nah, kemudian mereka yang akan memuridkan orang lain Tetapi mereka murid ini belajar dari mana? Guru Dimuridkan untuk memuridkan Jadi, murid ini mereka belajar dari guru Nah, kemudian Apa yang mereka pelajari Apa yang mereka terima Materi-materi itu akan mengajarkan kepada orang lain Memuridkan murid Bapak-Ibu, Saudara-Ibu yang dikasih Tuhan Pirman Tuhan di pagi hari ini Akan kita belajar Ada 3 hal penting Yang kita belajar disini Nah, Yesus mempersiapkan tujuannya Nah, supaya Orang-orang yang telah terdidik Terbina itu mereka turun di lapangan Nah, supaya Meneruskan Memperluaskan kerajaan Allah Atau meneruskan Bisi yang diberikan Allah kepada dia Karena dia datang ke dalam dunia itu Misodei Untuk memperluaskan kerajaan Allah Memperlekapi Nah, sehingga Yesus mempersiapkan Selama 3,5 tahun itu Berbagai cara Bukan hanya kuliah Nah, tetapi berbagai cara Dan Yesus menggunakan media Alat beradaan dengan berbagai cara Karena dia Ia menggunakan pakaiannya Dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata kepada mereka Mengertikah kamu Apa yang telah berbuat Kepadamu Kamu menyebut Aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang Akulah guru Dan Tuhan Jadi Kamu Jadi Jika kamu Membasu kakimu Aku Yang adalah Tuhan dan guru Mu Maka kamu pun Wajib Saling membasu Kakimu Kandisit itu bukan Tetapi kehidupannya Pindahkan Maka dia selalu bilang Memang Akulah guru Dan Tuhan Itu selalu tekan-tekan Selama sebanyak 2 atau 3 kali Itu menunjukkan Apa yang dia Terima Dari Bapak Maka menjual Itu yang Bagikan kepada Pengikut-pengikutnya Supaya Apa yang Akan terjadi Itu Sesuai dengan Misi Atau tugas Yang diberikan Alah kepada Dunia Atau orang-orang Murid-muridnya Supaya murid-murid ini Mereka memberitakan Ini Mereka sampai Kepada Kesudahan Ini Dimana Matius Pasal 28 Ayat 19 20 Terakhir 20 Aku menyerah Kamu sampai Agak zaman Itu jelaskan lagi Di sini Jadi kasih itu Bukan sekedar Ada kasih Fileo Ada kasih Agapen Dan dia menggunakan Di sini Kasih Agapen Kasih Agapen Di sini Terus menerus Sekalipun Kalau ada duduk Sama-sama Bisa lihat Muka Keadaan Seperti apa Tetapi Kalau orangnya Pergi Mungkin di Daerah Kampung Tetapi Umbungan itu Selalu Kita melihat Jauh Tetapi Kalau dengan hati Selalu dekat Jadi Yesus selalu Menggunakan Di sini Ia Senantiasa Mengasih Murid-muridnya Senantiasa Berarti Setiap saat Setiap waktu Yesus Tidak meninggalkan 12 murid ini Tetapi Dia membentuk Membina Mengasuh Memperlenggapi Supaya Setelah Yesus Pergi ke sorga Tinggalkan Murid-muridnya Dan Mereka tetap Berpegang Apa yang Yesus Mengajarkan Kepada Murid-muridnya Merasa orang lain Itu penting Nah Di sini Keluaran Pasal 20 17 Sampai Seterusnya Di situ Kasih 10 hukum Tetapi Yesus Mengambil Dua hukum Ringkasan Dari itu Kemudian Dia bilang Kasihlah Tuhan Alamu Dan seterusnya Yang terakhir Yang kedua Kasihlah Sesamumu Manusia Seperti Dirimu sendiri Maka Orang lain Itu penting Orang lain Itu penting Kalau kita Di mana Kita ada Nah kemudian Di tetangga Di sini ada Tetangga Di sini ada Tetangga Di sini ada Nah tetapi Keluarga kita Keluarga orang-orang Dekat itu Ada di daerah Yang cepat Perhatikan Itu orang-orang Yang ada di sekitar kita Kalau kita Kecelakaan Atau apa Itu orang-orang Dia terapkan Pindahkan kehidupan Di sini Satu hal Yang penting Sekali Itu hal Kita perjanjalan Mencatat Kalau Tampak pipi kiri Harus kasih pipi Pipi kanan Itu hal Kita mencatat Tetapi Kalau kita Dunia hari ini Tidak pernah Kita sementara Ada di sini Keluarga kita Atau orang lain Di sini Pukul Biar itu Dia punya masalah Jadi tidak pernah Karena kita Mengasih Dan kita langsung Membela Atau kita Begitu Tetapi Yesus di sini Dia memberikan Satu pelajaran Yang luar biasa Sekali Dia dipukul Disiksa Dianyaya Diludai Tetapi Yesus tidak pernah Balas Tidak pernah Menolak Tidak pernah Menyangkal Itu karena Satu beban Yang Allah Berikan kepadanya Dia mati Semua beban itu Bikul Dan akhirnya Ujung-ujungan Dia mati Itu satu Kepercayaan Yang Allah Berikan kepada dia Sehingga Dia mengasihi Bukan mengasihi Bukan sekedar Tetapi Dia mengasihi Dirinya korban Demi kepentingan Murid-murid ini Bukan mereka saja Tetapi Seluruh dunia Sebagai mana Doa Yesus Yohani Pasal 17 Ayat 1 Sampai 26 Disana Menyelaskan Hal itu Bapak Ibu Saudaraku Yang dikasih Tuhan Jadi Yesus Mendoakan Atau Mengasihi Mereka Bukan sekedar Tetapi Artanya Nyawanya Sekalipun Dia membayar Untuk Menebus Jiwa-jiwa Yang terilang Jiwa-jiwa Yang terbudak Oleh kuasa Kengelapan Oleh kuasa Iblis Dia ambil Rebut Dari tangan Iblis Sehingga Dia membayar Arga Membayar Nyawa Bapak Ibu Saudaraku Yang dikasih Tuhan Maka Guru Itu penting Selalu Di jenang Selalu Di pojok Dan selalu Tidak punya Harapan Tidak punya Bajan Tetapi Orang Kuasa Yang dikasih Adalah Orang-orang Kulit putih Dan akhirnya Alikum Membuat Dia Tergerak Hati Harus Maju Dan akhirnya 1994 Dia masuk Terpilih Kemudian Berakhirnya Tahun 1999 Dia lahir 1981 Kemudian Menyinggal 2013 Dia Orang kulit hitam Tetapi Dia merasa Pendidikan itu penting Karena pendidikan Mempersiapkan Orang Supaya ada Ada perubahan Ada peningkatan Ada kemajuan Itu hanya melalui pendidikan Yang lain-lain itu boleh Tetapi pendidikan itu penting Jadi disini Yesus merasa Pendidikan itu penting Maka Dia mengambil waktu Setelah dia membasu Murid-muridnya Karena Dia alat Dia mengerti Benar Dan Kalau dia tangkap Setelah waktunya Judas Akan pergi Para imam-imam Dengan uang 30 perang Kemudian Datang tangkap Dan murid-muridnya Ada reaksi Tapi terus Akan menyangka Itu dia sudah tahu Sehingga 12 sampai 17 Itu dia memperlegapi Mengambil waktu Khusus Sepanjang malam Dia memperlegapi Membina Motivasi Supaya mereka Pelajaran yang baik Karena Murid-muridnya itu Yesus tahu Murid-muridnya itu Mereka punya Tipe-tipe Yang macam-macam Itu Ada tipe Yang Sanguin Ada tipe Yang melakonis Ada tipe Yang koleris Ada tipe Yang Plematis Ada empat Tipe itu Ada yang cepat Reaksi Seperti Petrus itu Cepat sekali Reaksi Kalau Yesus mati Saya memati Bersama-sama Iblis tahu Yesus bilang Karena dia orang Yang cepat Jadi Tipe-tipe itu Sanguin Melakonis Poleris Itu cipe-tipe itu Ada pada Ke-12 Murid itu Ada yang cepat Ada yang lambat Sehingga Yesus Mempersiapkan Kain Antuk ada di situ Dan itu lain Tetapi di situ Ayat di situ Menjelaskan Dia ambil dari Kain yang mengenakan Duhannya Ditinggalkan Kemudian Kain yang ikat Di pinggang itu Yang menghapus Atau lap Kaki-kaki Bahasa itu Itu menunjukkan Kasih Lebih dari itu Bukan Kasih sekedar Tetapi Dia mau Relah mati Untuk mereka juga Maka itu Menunjukkan Hal itu dilakukan Malam terakhir Ia pesan Dengan Para Kain-12 Murid Dengan pesan Mempersiapkan Mereka Menghadapi Kematiannya Kembangkitannya Mengubah Pola hidup Atau Paranikma mereka Jadi Selama Satu Malam Setelah mereka Makan Yang mau Kasih Yang mau Kemudian Kesempatan itu Yesus Mempersiapkan Mereka Supaya Belajar Karena Yesus Memilih Mereka Bukan sekedar Hanya Tinggalkan Kemudian Lari Bukan Tetapi Apa yang Dikatakan Matius Pasal 28 20 Terakhir Itu terjadi Bapak Ibu Saudara Kuya Dikasih Tuhan Supaya Para Murid-murid Ini Setelah Diperlengkapi Dipersiapkan Dibentuk Dibina Fisik Moral Mental Dan mereka Turun Di Lapangan Kemudian Melalui Pelan Mereka Banyak Jiwa Jiwa Yang Dimenangkan Untuk Kemuliah Tuhan Itu Tujuan Karena Yesus Datang Ke Dalam Dunia Itu Tujuannya Itu Sehingga Yesus Mempersiapkan Waktu Khusus Untuk Memperlegapi Para Murid-murid Maka Penting Sekali Untuk Belayar Dari Guru Belayar Dari Guru Itu Penting Sekali Karena Bukan Hanya Pindahkan Otak Bukan Tetapi Dari Kehidupan Yang Dipindahkan Maka Penting Plus Disitu Dia Bila Begini Sebab Aku Telah Memberikan Suatu Teladan Kepada Kamu Tujuannya Supaya Kamu Juga Berbuat Sama Seperti Yang Telah Kuperbuat Kepadamu Jadi Yesus Memberikan Teladan Ini Supaya Hanya Mereka Lihat Kemudian Tinggal Bukan Tetapi Arut Tidu Arut Contoh Apa Yang Dia Lakukan Kita Lihat Kemudian Kita Ajarkan Seperti Persis Apa Yang Guru Lakukan Kita Lakukan Jadi Bagian Yang kedua Disini Adalah Penerapan Pelayanan Yang Berharga Penerapan Pelayanan Yang Berharga Ada Disini Kita Sampaikan Tetapi Di Luar Sana Kita Kutip Di Tempat Lain Kita Ambil Itu Yang Kita Lakukan Karena Pemimpin Berarti Dia Murid Kalau Kita Menjadi Orang Kristen Atau Anak-anak Tuhan Berarti Semua Rata-rata Murid Kalau Lebih dari Itu Silahkan Tetapi Semua Kalau Orang Kristen Atau Anak-anak Tuhan Berarti Semuanya Murid Jadi Murid Itu Tunjukkan Sesuatu Yang Berbeda Dari Dunia Ini Tetapi Biasa-biasa Itu Selalu Tetapi Selalu Apa-apa Itu Selalu Ada Bukan Itu Tetapi Disini Ayat 15 Sebab Aku Telah Memberikan Suatu Teladan Kepada Kamu Supaya Kamu Juga Berbuat Sama Seperti Yang Telah Kuperbuat Kepadamu Sulit Sekali Kalau Pemimpin Atau Ampa-ampak Tuhan Cuci Toilet Atau Hal-hal Cuci Pertayaan Itu Sulit Sekali Dan Yesus Lakukan Itu Dan Itu Satu Pelajarannya Saya Lakukan Ini Saya Tunjukkan Ini Saya Bagi Pelajaran Ini Maka Kamu Lakukan Itu Yang Yesus Ajarkan Kepada Beserta Atau Kepada Murid Muridnya Dan Itu Sampai Hari Ini Kita Memperingati Kita Merayakan Itu Karena Hal-hal Ini Diluar Dari Tuhan Kita Yang Dia Lakukan Maka Kita Menyargai Kita Menormati Dengan Berbagai Cara Hari-hari Besar Di situ Dia Bila Begini Seorang Ampa Tidaklah Lebih Tinggi Dari Pada Tuhan Yang Itu Menunjukkan Kehidupan Yesus Sudah Pindahkan Kepada Murid-muridnya Maka Dia Tidak Kehidupan Murid-murid itu Seperti Yesus Karena Yesus Tinggalkan Mereka Kemudian Kuasa Otoritas Atau Kewenangan Hak Itu Yesus Sudah Percayakan Kepada Murid-muridnya Kemudian Mereka Teruskan Kemudian Selanjutnya Dibawa Dia Bila Begini Ataupun Seorang Utusan Daripada Dia Yang Mengutusnya Itu Dia Dengan Allah Karena Dia Bagian Dari Allah Sehingga Dia Menyebut Diri Karena Dia Allah Tetapi Dia rela Datang Kein Dalam Dunia Kemudian Setelah Selesai Pikiran Allah Utusan Tuhan Mau Itu Yesus Sudah Selesaikan Maka Tidak Seperti Pengutusnya Itu Menunjukkan Pikiran Allah Rencana Allah Yesus Datang Kein Dalam Dunia Itu Pelayanan Yesus Sudah Selesai Sudah Lakukan Sehingga Itu Menunjukkan Bapak Ibu Saudara Aku Yang Dikas Tuhan Kalau Kita Sebagai Orang Orang Percaya Kita Sebagai Anak Tuhan Yang Kita Belajar Dari Guru Maka Kita Juga Harus Teratkan Kepada Orang Lain Dan Itu Matius Lukas Pasal 24 Kari 48 Disana Yesus Sebelum Terangkat Ke Surga Tetapi Dia Pesan Disitu Kamu Adalah Saksi Dari Semuanya Ini Hatina Selama Dia Lakukan Selama Bersama Sama Dengan Murid Murid Dan Dia Pesan Kamu Adalah Saksi Dari Semuanya Ini Maka Mereka Teruskan Gereja Gidi Berkembang Karena Apa Kesaksian Gereja Gidi Berkembang Dimana Mana Itu Karena Kesaksian Menunjukkan Kesaksian Yang Baik Menunjukkan Kesaksian Yang Baik Jadi Kita Harus Dibina Dibentuk Dididik Melalui Firmanala Kita Belajar Dari Guru Maka Itu Tidak Terjadi Tetapi Kadang Guru Terapkan Lain Kemudian Kita Pelajarin Dari Guru Lain Kemudian Main Di Lepangan Lain Itu Yang Terjadi Dalam Gereja Ini Terjadi Begitu Untuk Itu Kita Tunjukkan Sesuatu Yang Berharga Jadi Bagian Kedua Disini Menerapkan Pelajaran Yang Berharga Kepada Orang Lain Supaya Orang Lain Menyikuti Kita Ayat 17 Terakhir Di Bawah Dan Bila Begini Jikalau Kamu Tahu Semuanya Ini Maka Berbahagialah Kamu Jika Kamu Melakukannya Ada Orang Yang Belajar Kemudian Lakukan Tetapi Bukan Ilmu Yang Dia Terima Dari Guru Yang Terapkan Bukan Tetapi Dia Ilmu Orang Lain Ajaran Orang Lain Terapkan Oh Beda Beda Ini Beda Ini Beda Tetapi Kadang 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 Menerima Saya Kadang Menerima Saya Tidak Analisa Oh Kita Kudang Gereja Ini Begini Tapi Ini Dari Mana Harus Analisa Hidup Baik Tetapi Kadang Kita Telang Telang Kita Makan Ini Pemimpin Yang Bicara Yang Ini Begini Bukan Kita Ilmu Orang Lain Dari Lain Bawa Tanam Di Sini Oh Ini Itu Karena Ini Guru Yang Bicara Ini Pemimpin Yang Bicara Di Ini Betul Pandal Bukan Menerapkan Pelajaran Yang Bermakna Atau Tunjukkan Pengaruh Yang Baik Kepada Dunia Atau Kepada Jemaat Supaya Jemaat Belajar Kemudian Apa Yang Mereka Dengar Apa Yang Mereka Pelajari Itu Menyiharkan Dini Dan Percaya Ya Itu Doa Dan Pelayanan Firman Karena Mereka Sendiri Yang Di Sini Mereka Sendiri Yang Di Sini Sehingga Mereka Mengatur Waktu Dan Akhirnya Stepanus Kemudian Ada Tujuh Orang Pisahkan Yang Di Agen Mereka Atur Meja Tetapi Mereka Fokus Pelayanan Firman Tuhan Sehingga Hasil Dari Itu Ayat 7 Bawa Semakin Injin Tersebar Kemudian Semakin Jumlah Tertambah Bahkan Ayat Terakhir Bawa Besar Jumlah Imam Menyerahkan Diri Untuk Percaya Karena Para Imam Imam Lewi Tua-tua Aliyah Taurat Itu Beda Dengan Para Murid-murid Para Mereka Punya Autoriter Karena Mereka Orang Halim Orang Orang Itu Belumpo Yang Lain Tetapi Para Murid-murid Mereka Pisahkan Tetapi Setelah Pengajaran Orang Orang Senderhana Ini Karena Mereka Pusalkan Doan Dan Firman Akhirnya Terobosan Langsung Kena Kena Orang Sehingga Ayat 7 Yang Dibahat Penyerahan Diri Imam Mampu Mereka Menyerahkan Diri Tadinya Mereka Pengetahuan Saja Mereka Lakukan Tetapi Sesungguhnya Pengajaran Yang Benar Itu Para Murid-murid Petrus Dengan Teman-teman Yang Lain Sehingga Mereka Menyerahkan Diri Karena Petrus Dengan Teman-teman Lain Mereka Tunjukkan Sesuatu Yang Berbeda Dari Mereka Pegah Bapak Ibu Satu Yang Bagaian Yang Terakhir Disini Adalah Melayani Tanpa Perbedaan Melayani Tanpa Perbedaan Melayani Atau Menyerima Ayat 18 Yang Belah Begini Bukan Tentang Kamu Semua Bukan Tentang Kamu Semua Aku Berkata Aku Tahu Siapa Yang Telah Kupili Tetapi Haruslah Genat Nas Ini Orang Yang Makan Rotiku Telah Menganat Mengangkat Tumitku Tumitnya Terhadap Aku Kemudian Ayat 19 Aku Mengatakan Kepadamu Sekarang Juga Sebelum Hal Itu Terjadi Supaya Jika Hal Itu Terjadi Kamu Percaya Bahwa Akulah Dia Itu Artinya Seperti Ayat 2 Tadi Laporan Judas Sudah Merasuk Perujakan Kemudian Yesus Akan Ditangkap Rombongan Datang Yesus Maka Pesan Terakhir Ayat 2019 Bahwa Kalau Hal Itu Terjadi Sudahlah Jadi Kamu Tenang Kamu Biarkan Diri Jangan Setelah Yesus Pergi Tetapi Informasi Informasi Itu Berkembang Sampai Hari ini Maka Para Murid Itu Mereka Betul Mengerti Menyimak Materi Pelajaran Yang Yesus Terapkan Bahkan Kehidupan Yang Dibagikan Kepada Murid Murid Mereka Terapkan Kepada Murid 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 Itu Setelah Berkembang Sampai Hari ini Dan Alkita Menyajarkan Itu Kepada Kita Bagaimana Apa Yang Kita Pelajari Apa Yang Kita Terima Apa Yang Kita Tahu Kita Tujukan Kita Penyaruhi Kepada Orang Lain Atau Kepada Dunia Supaya Mereka Seperti Kita Bapak Ibu Saudaraku Hari ini Luar biasa Sekali Terjadi Hari ini Popularitas Dan Banyak Berlomba Lomba Sebenarnya Disini Tetapi Disini Hari ini Berkembang Luar biasa Sekali Tetapi Kita Kembali Ke Alkitab Kita Kembali Ke Guru Kata Guru Apa Guru Mengajarkan Seperti Apa Guru Mengajarkan Seperti Apa Kita Petik Kita Menyimak Kemudian Kita Bagi Ilmu Yang Kita Pelajari Dari Guru Kita Tunjukkan Kepada Dunia Apa Yang Kita Terima Dari Guru Kita Terima Dari Guru Lain Tetapi Terapkan Lain Bukan Itu Bukan Guru Itu Bukan Murid Tetapi Kalau Kita Menyebut Kiri Ambat Tuhan Atau Pemimpin Kerajaan Maka Mereka Itu Murid Semua Karena Kita Dimurid kan Oleh Guru Yang Agung Yaitu Yesus Sendiri Maka Disitu Dia Mengatakan Akulah Guru Dan Tuhan Dan Katamu Itu Kepat Kalau Kita Melayar Dari Guru Maka Kita Tunjukkan Seperti Apa Yang Katam Guru Kita Terima Dari Guru Lain Kemudian Kita Terapkan Lain Itu Masalah Untuk Itu Berman Tuhan Pada Siang Hari Ini Mengajarkan Kepada Kita Murid Memuridkan Murid Berarti Murid Harus Belayar Di Guru Dulu Kalau kita Sudah menjadi Murid Maka Kita Memuridkan Orang Lain Muridkan Orang Lain Kalau kita Belum Belayar Dari Guru Maka Apa Apa yang Kita Sampaikan Itu Kurang Kurang Tepat Tetapi Kita Belayar Dari Guru Apa yang Guru Terapkan Apa yang Guru Ajarkan Kita Terima Kita Pahami Karena Ayat 12 Bapak Ibu Jemaah Tuhan Bisa Perhatikan Disitu Setelah Dia Lakukan Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Mengertikah Kamu Apa yang Telah Kuperbuat Kepadamu Mengertikah Kalau Mengerti Maka Ayat 7 Di bawah Berbahagialah Orang Yang Mengerti Nah Tetapi Tidak Mengerti Itu Sama Saja Belajar Tetapi Tidak Lakukan Tidak Terapkan Tetapi Kalau Mengerti Maka Ayat 7 Di bawah Dia Bermahagialah Mereka Melakukan Dan Belum Begitu Jadi Kalau Kita Belajar Itu Mengerti Dulu Bukan Asal Saya Mbak Tuhan Bukan Saya Asal Guru Bukan Tetapi Kita Mengerti Apa Maksud Tuhan Itu Kita Mengerti Nah Kemudian Kita Terapkan Nah Itu Barbetul Jadi Disini Selama Tiga Tengah Tahun Yesus Memperciapkan Tetapi Mereka Belum Mengerti Apa Yesus Membahagialah Mereka Tidak Mengerti Maka Dikatakan Disini Mengerti Kamu Apa Yang Telah Aku Perbuat Kepadamu Nah Kemudian Tiga Kali Di bawah Akulah Guru Dan Tuhan Kemudian Ayat Di bawah 15 Kamu Menjadi Teladan Kemudian Al-Apencing Yang Yesus Terapkan Ajarkan Kepada Murid-muridnya Supaya Murid-muridnya Mereka Mengerti Kemudian Terapkan Kepada Dunia Supaya Dunia Milik Kristus Dunia Ini Milik Kristus Tetapi Kita Tidak Terapkan Apa Maksud Tuhan Kita Terapkan Yang Lain-lain Sehingga Dunia Ini Biasa Itu Dia punya Begitu Kalau Kita Terapkan Apa Yang Yesus Katakan Maka Dunia Ini Dia punya Semuamil Begitu Baik Firman Tuhan Sampai Disini Saya Minta Membaz Tuhan Namun Memimpin Kita Firman Tuhan Hari ini Orang Berlomba Lomba Jadi Pemimpin Tetapi Sesungguhnya Tuhan Tidak Butuh Pemimpin Tetapi Tuhan Membutuhkan Murid Murid Memuridkan Murid Dan Tuhan Mempersiapkan Bagaimana Murid Yang Mendengar Seharusnya Berterus Gagal Tidak Bisa Naik Kelas Secara Fisik Hari ini Akhirnya Tuhan Pakai Dengan Cara Itu Menjadi Mimpin Yang Luar Biasa Hari ini Oleh Berlomba Lomba Tetapi Punya Program Yang Luar Biasa Visi Yang Luar Biasa Tetapi Tidak Melihat Keadaan Yang Ada Hari Ini Tidak Bisa Melihat Di Yerusalem Hari Ini Sia Sialah Kami Akhirnya Firman Allah Hari Ini Mengingatkan Kami Sebagai Seorang Murid Yang Sudah Mengerti Firman Allah Dan Memuridkan Orang Lain Sudah Mengingatkan Memotivasikan Kami Sehingga Kami Harus Mengerti Siapa Murid Siapa Guru Dan Apa Tugasnya Seorang Murid Yang Sudah Memuridkan Terima Kasih Untuk Firman Allah Hari Ini Tuhan Allah Memberkati Hampanya Dalam Kehidupan Dalam Tugas Pelayanan Selamat